Halo Jabanopal, dimanapun Jabanopal berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Jabanopal Yang selalu Membahat tentang Hewan peliharaan Dan untuk kali ini Mau berbagi tentang Ciri-ciri perkutut Udan emas lokal alam Nah, disini mau berbagi atau sedikit Mau cara memilih burung perkutut Diombyokan atau perkutut lokal alam Udan emas Yang asli itu seperti apa Nah, kurang lebihnya seperti ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti video-video video Yang lebih seru lagi Yang lebih muantau Nah, langsung saja untuk teman-teman Nah, ini penampakan waktu Kalau diombyokan ya Nah, itu Itu kalau udan emas yang asli lokal alam itu Untuk memastikannya Itu ditaruh di tempat Cahaya ya Apa di bawah terik matahari Atau di bawah sinar matahari itu Baru terlihat Jelas Walaupun di Tidak di bawah terik matahari juga bisa Atau kena cahaya itu Juga bisa Kalau seandainya diombyokan itu Ya Sudah agak menguning ya Apa warnanya itu Sempurat-semburat Tembaga Tembaga kemerahan kekuningan Nah, terus Ditaruh Terus Ditaruh di Tempat panas Atau di cahaya Itu terlihat Mengkilap Itu ada ulesnya Nah Itu kurang lebihnya begitu Untuk Teman-teman ya Nah, ini kurang lebihnya Seperti yang di depan kita ini Nah, ini Itu Udan mat Kalau terkena sinar itu Sempurat-semburat Kekuningan Nah Perhatikan Itu saat diombyokan Atau Saat di Sangkar Besar ya Sangkar besar Atau dicampur gitu Perbedaannya Nah Ini Nanti mau di Perhatikan Atau Ditu Tunjukkan Saat dipegang Nah Nah ini Kurang lebihnya Seperti ini Teman-teman Nah Ini Kalau di Sinar matahari Nah, ini terlihat Mengkilap ya Mengkilap keemasan Nah, ini Yang namanya Lokal alam Udan mas Lokal alam Nah, seperti ini Mengkilapnya Dan untuk Luriknya Juga seperti Apa ya Agak tegas ya Tidak seperti Ternak Atau Yang dibilang Udan mas Ternakan Nah, ini Perhatikan Untuk Untuk Ulesnya Untuk Warna Luriknya Nah, ini Itu 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 Biasanya Itu Ada Semburat-semburat Samberlilin Ya Dia dibilang Itu Samberlilin Atau Mengkilap-mengkilap Ke Ini Nah, ini Tampak dalam Itu Agak Kemerahan Atau Kekuningan Agak Kekuningan Nah, ini Penampakannya Untuk Teman-teman Supaya Bisa Membandingkan Nah Nah, sudah Semburat Kekuningan Sampai Keperut Ya Dilihat Perhatikan Setidaknya Buat Pandangan Ya Teman-teman Nah, ini Tuh Jelas Sekali Untuk Ules Ulesnya Kekuning-kuningan Keemasan Dan Untuk Luriknya Juga Lurik Lokal Alam Lurik Lurik Lokal Alam Seperti Ini Nah Jelas Sekali Nah Ini Yang Namanya Perkutut Udan Mas Asli Lokal Alam Nah Dan Kalau Yang Seperti Ini Itu Juga Bisa Yang Dibilangnya Itu Kidang Kencono Nah Kalau Kidang Kencono Itu Ada Perbedaan Dari Katuranggan Dan Untuk Segi Ulesnya Itu Juga Hampir Sama Seperti Udan Mas Hanya Saja Ini Ada Kesemburat Kehijauan Biasanya Kehijauan Kalau Sudah Tua Tua Semakin Bagus Nah Ini Perhatikan Untuk Teman-teman Jabat Nopal Ini Penampakan Saat Di Om Yokan Jadi Jadi Kalau Untuk Memilih Burung Perkutut Harus Jeli Teman-teman Untuk Harus Jeli Tentang Ulesnya Atau Tentang Yang Lain-lainnya Untuk Segih Kesehatannya Harus Diperhatikan Juga Nah Mungkin Untuk Video Kali Ini Mungkin Di Cukupan Ini Aja Teman-teman Untuk Berbagi Sedikit Tentang Perkutut Udan Mas Asli Lokal Alam Bukan Yang Ternakan Atau Bukan Yang Dinamakan Perkutut Warna Nah Ini Yang Lokal Alam Seperti Yang Tadi Ciri-cirinya Kalau Lebih Kurang Jelas Diputar Lagi Aja Videonya Ini Kurang Lebihnya Seperti Ini Nah Itu Perkutut Lokal Alam Udan Mas Nanti Kita Bahas Lagi Itu Selanjutnya Bisa Ke Kidang Kencono Seperti Apa Bentuknya Baik Untuk Teman-teman Mungkin Saya Akhiri Dulu Kalau Ada Kata-kata Kurang Berkenaan Di hati Mohon Maaf Ada Yang Mau Mengoreksi Atau Mau Berbagi Pengalaman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata-kata